Tangis duka istri dan anak mengiringi serah terima peti jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo, ASN saksi kasus korupsi yang dibunuh dan dimutilasi. Setelah serah terima di kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang, jenazah kemudian dibawa ke rumah persemayaman Elizabeth. Jenazah saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah kota Semarang Paulus Iwan Budi Prasetyo yang tewas dibunuh dan dimutilasi di kawasan pantai Marina Semarang diserahkan ke keluarga. Meski jasadnya belum lengkap, namun keluarga tetap berikan penghormatan terakhir untuk jenazah. Polisi masih mencari bagian tubuh korban yang belum ditemukan. Untuk pencarian bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu, kita masih berusaha semaksimal mungkin, tim kami masih berusaha mencari, ada tim dari Opsal kami sudah ada di KKP sampai hari ini pun masih mencari beberapa bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu. Apabila yang sudah ketemu, akan kami susulkan kepada pihak keluarga untuk digabungkan dengan potongan-potongan tubuh alam marhum yang sudah diketemukan. Istri korban mengaku ikhlas dan menyerahkan kasus kepada polisi agar diusut tuntas. Keluarga akan memakamkan korban di tempat pemakaman umum dekat orang tuanya, di Salaman Bloyo, Semarang Barat. Jasad Paulus Iwan Budi Prasetyo ditemukan terbakar di semak-semak kawasan pantai Marina Semarang bersama dengan motornya 8 September lalu. Paulus merupakan saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!